Halo, co-friends! Kali ini ada soal matematika lagi. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Tapi sebelum itu, kata siswa ini kita hapus menjadi seperti ini ya, co-friends. Lalu begitu kita baca soalnya, yuk perhatikan diagram lingkaran berikut. Diketahui data 40 siswa kelas 6 peminat cabang olahraga. Dari data tersebut, banyaknya siswa yang berminat olahraga tenis adalah... Lalu begitu, dari soal kita ketahui bahwa persentase olahraga tenis itu ada 15%, di mana total persentase itu 100% ya, co-friends. Jadi, banyaknya siswa yang berminat olahraga tenis dapat kita peroleh. Dari persentase olahraga tenis, per total persentase dikali banyak siswa, yaitu 15% per 100% dikali 40%. Perhatikan ya, co-friends, bilangan 40 dan 100 itu bisa kita sederhanakan. Masing-masing bisa kita bagi dengan 20. 40 dibagi 20 hasilnya 2, 100 dibagi 20 hasilnya 5. Lalu di sini ada bilangan 15 dan 5 bisa kita sederhanakan. Masing-masing bisa kita bagi dengan 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sehingga sekarang kita punya perkalian dari 3 dikali 2. Karena penyebutnya 1, tidak perlu kita tuliskan ya, co-friends. 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Itu artinya, banyaknya siswa yang berminat olahraga tenis adalah 6 orang. Kalau begitu, jawabannya opsi yang B ya. Yeay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajar ya, co-friends. Mengerjakan soalnya, co-friends. Terima kasih.